Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagakan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Musti Koningsi yang merupakan financial expert ajaib sekuritas kita. Akan langsung siapa saja. Ibu Ratih selamat sore, apa kabar Ibu? Selamat sore, Pak Nafit. Terima kasih Ibu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Lagi-lagi hari ini Indekarga Samkabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Tadi di sesi pertama sempat menembus di atas level 6.700an namun level ini tidak berlangsung lama. Kemudian mulai dari perdagangan pukul 11 pada siang tadi hingga beberapa hari ini jalan penutupan hari ini, volatilitas masih cukup berlanjut. Bahkan terakhir Indekarga Samkabungan cenderung bergerak tipis ini Ibu. Dari pelemahan kemudian beberapa menit kemudian berbalik lagi kembali ke zona hijau dan saat ini lemahannya cukup tipis di 0,01%. Bagaimana analisis Anda? Kalau saat ini ya kita melihat memang secara katalis yang memang membanding pergerakan IHSG itu sendiri bisa dikatakan dari eksternal. Karena kalau kita lihat secara domestik beberapa rilis data ekonomi yang sudah rilis ya dari beberapa bulan lalu, kita melihat bahwa fundamental ekonomi kita dalam negeri itu masih kuat, masih solid ya secara domestik dan memang ditopang oleh konsumsi domestik juga nih. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini IHSG termontraksi itu dari sentimen secara eksternal. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya pelaku pasar juga saat ini lagi wetensi juga terkait dengan hutang ya dari Amerika Serikat yang ada potensi untuk default juga. Itu juga pasti jadi kekhawatiran pelaku pasar. Pastinya juga jadi khawatiran dari pelaku pasar, khususnya di pasar ekuitas juga nih. Jadi pastinya akan terdampak juga untuk IHSG ya kalau kita lihat. Memang bisa dikatakan dari awal Mei IHSG itu terkoreksi. Jadi untuk IHSG saat ini memang masih bergerak bearish. Untuk support terdekat dari IHSG saat ini yang terdekat itu di level 6.640 ya. Jadi itu dia di level support terdekat dari IHSG. Kalau misalnya IHSG ini break di area support tersebut itu ada potensi IHSG kembali melemah ya di level 6.000 di area psikologisnya. Jadi memang untuk saat ini kita bisa melihat kalau misalnya secara teknikal itu memang belum ada tanda-tanda reversal ya dari IHSG dari fase bearish. Jadi secara katalis tadi bisa dikatakan katalisnya itu secara eksternal ya untuk saat ini yang memang mengaruhi pergerakan IHSG gitu. Besok hari Kamis aktivitas perdagangan ditiadakan Ibu Ratih terkait juga dengan libur bersama begitu atau libur nasional. Dan akan dilanjutkan di perdagangan Jumat. Nah di Jumat ini para investor juga menunggu pidato dari Ketua The Fed Cirampawel terkait dengan arah suku bunga acuan ke depannya. Bagaimana proyeksi Anda untuk perdagangan di satu hari jelang libur akhir pekan di Jumat mendatang? Kalau kita lihat ya karena besok libur di hari Kamis jadi kita melihat untuk IHSG sendiri itu di minggu terakhir ya sorry di hari terakhir di hari Jumat di minggu ini itu diproyeksikan juga masih tertekan ya kalau bisa dibilang. Karena tadi di minggu ini ada beberapa pertemuan juga terkait dengan ada pidato dari Fed juga ya di minggu ini. Kemudian juga kalau kita lihat selain itu juga ada pertemuan ya dari Presiden US ya Joe Biden yang nanti akan kira-kira akan menaikkan mereka punya debt selling ya teman-teman investor semuanya atau menunda. Jadi ada dua kemungkinan yang akan dilakukan antara menaikkan mereka punya debt selling ataupun menunda pembayar utang yang memang jatuh temponya di awal Juni ya di tanggal 1. Jadi itu juga jadi kekhawatiran pelaku pasar untuk saat ini selain tadi bisa dikatakan tuh di minggu ini juga ada pertemuan Fed ya untuk kira-kira memproyeksikan arah suku bunga itu ke depan seperti apa. Jadi ada pidato juga dari Dewan Gubernur ya untuk di The Fed sendiri untuk memproyeksikan kira-kira kebijakan monitor ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat memang harusnya saat ini seperti yang diproyeksikan suku bunga dari Fed itu udah mencapai terminal ratenya ya di level 5 sampai 25 persen atau aktifannya dengan 5,1 persen. Baik Ibu Rati diluar dari sisi fundamental ini kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral yang terjadi di sepanjang perdagakan hari ini. Dan tadi pun juga kita sampaikan pemberat datang dari teknologi kemudian juga energi dan pelemahan juga ditahan oleh samsam perbankan BKP yang hari sebelumnya sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya mau ke energi terlebih dahulu Ibu Rati yang hari ini kembali mengalami koreksinya cukup dalam terutama di samsam pertambangan batu barah. Pelemahan tampaknya masih terus berlanjut ini. Harga komoditas masih dalam tren penurunan begitu kemudian juga terjadi perlambatan kinerja di kuartal pertama di 2023. Dengan harapan ini dari sisi jumlah dividen tidak akan sebesar ini di 2022 untuk tahun buku 2023 mendatang. Bagaimana analisis Anda untuk samsam pertambangan batu barah? Di tengah tekanan yang terjadi apakah ini memang ada diskon untuk samsam pertambangan batu barah dari sisi PER dan PBV-nya yang sudah dinilai cukup murah begitu. Sementara di sisi lain masih ada kekhawatiran ini terkait dengan harga komoditas yang terus tertekan sampai sejauh ini meskipun posisi harga batu barah ini masih di fase yang moderat. Baik jadi kalau misalnya kita lihat ya untuk pergerakan saham di sektor energi memang bisa dikatakan tertekan ya. Bahkan kalau kita lihat di bulan Mei aja untuk indeks sektornya sendiri untuk di energi itu hampir bisa dikatakan tuh sudah di atas 10% ya untuk koreksinya. Dan ini juga inline sama pergerakan harga komoditas energi yang udah melanda ya seperti yang kita tahu. Saat ini sebenarnya itu juga dipengaruhi oleh permintaan komoditas energi yang udah turun di tengah memang beberapa kebijakan dari bank sentral. Seperti bank sentral di Europe ya atau di US kemudian juga di beberapa negara maju yang masih menetapkan suku bunga yang tinggi dan masih naikin suku bunga. Sehingga menyebabkan yang namanya permintaan yang akan energi permintaan konsumsi itu kan turun. Sehingga permintaan dari energinya turun dan kalau kita lihat beberapa negara juga punya PM manufaktur yang masih kontraksi ya terkontraksi. Jadi bisa dikatakan konsumsi energinya juga turun. Dan konsumsi energi yang turun ini pastinya akan berdampak pada penurunan dari harga komoditasnya, konsumsi komoditas energi. Salah satunya adalah call ya. Dan untuk saat ini apakah emiten call itu masih menarik untuk kita watchlist ya untuk kita jadikan watchlist atau sebenarnya ini adalah penurunan yang memang inline sama harga komoditasnya. Jadi untuk saat ini sepertinya teman-teman investor semuanya harus wait and see dulu terkait dengan saham-saham komoditas ya. Karena bisa dikatakan tadi sentimennya masih belum oke dan kalau kita lihat memang sentimen bagi Davidin juga udah lewat gitu kan. Jadi bisa dikatakan momentumnya juga udah lewat. Jadi kita masih menunggu kira-kira di key 2 ini earnings dari beberapa emiten batubara itu akan seperti apa. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari komoditas yang merandai otomatis akan membuat average selling price atau SP dari batubara itu juga akan turun. Sehingga jadi katalis negatif untuk kinerja di emiten di sektor batubara. Dan kalau kita lihat ya dan kalau kita lihat pastinya emiten batubara ini juga gak akan. Tadi Pak David sudah jelasin juga terkait dengan dividend payout ratio yang gak akan terlalu besar dibandingkan dengan tahun lalu. Ya memang seperti itu ya bisa dikatakan karena pastinya emiten di sektor batubara ini perlu juga diversifikasi ke bisnis yang lebih renewable, bisnis yang lebih sustain untuk pendepannya. Jadi mereka simpan mereka. Baik Ibu Ratih itu dari sisi fundamental Ibu. Namun posisi saat ini teknikal tadi Anda katakan bagi yang ingin masuk lebih ke rawit NC terlebih dahulu. Tapi pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami ini banyak yang nyangkut ini posisinya. Nah bagaimana dalam menimalkan resiko yang terjadi? Yang pertama ada Bapak Diki di Bekasi. Ibu Ratih mempertanyakan saham Adaro. Ini Bapak Diki di Bekasi nyangkut di 3.130. Apakah masih bisa kembali di atas 3.000? Tidak. Penutupan hari ini koreksi dalam kembali terjadi di 4,87% di 2,540. Sudah cukup jauh Ibu Ratih. Analisis Anda secara teknika untuk Adaro. Jadi tadi Bapak akumulasi di sekitar 3.000-an ya. Dan saat ini sebenarnya untuk Adaro sendiri ini memang sudah break ya dari fase supportnya, dari titik supportnya. Dan kalau kita lihat di sini juga bergerak bearish. Dan untuk Adaro sendiri ini apakah bisa ke 3.000? Kita melihat di sini agak sulit ya terkait dengan sentimennya juga. Tadi masih belum mendorong emiten tersebut untuk perform. Dan kalau kita lihat dari secara teknikalnya ini juga sudah break di area support yang mungkin ini jadi support krusial juga di daerah 2.600-an. Dan kalau kita lihat di sini arah dari Adaro itu akan kemana. Untuk kita lihat di sini untuk support terdekat dari Adaro ya setelah dia menunggu di support di area 2.600. Ini akan berpotensi untuk menunggu ke support selanjutnya di level 2.400 ya. Di area 2.482. Oke averaging down direkomendasikan tidak Ibu Ratih dengan koreksi dalam yang sudah terjadi? Atau hold saja terlebih dahulu? Kalau kita lihat di sini masih belum mengumpuni ya untuk averaging down. Karena bisa dikatakan kita belum melihat adanya reversal. Bapak tadi yang punya Adaro mungkin bisa di wet NC dulu, jangan di average down dulu. Karena bisa dikatakan masih ada potensi menurunan sampai ke level 2.480 untuk Adaro. Oke sebelum kita update posisi penutupan ISG, kepertanyaan selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi ini menanyakan untuk ITMG. Kondisinya juga sama, nyangkut juga dengan koreksi yang sudah cukup dalam. Singkat saja Ibu Ratih? Baik, kalau kita lihat untuk ITMG ini juga sama ya. Pergerakan harga sama juga masih terlihat bearish. Jadi untuk strategi yang seperti apa, untuk strateginya kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya, mungkin bisa kurangi posisi dulu untuk ITMG. Karena kita melihat di sini belum ada tanda-tanda penguatan juga dari ITMG. Jadi kalau misalnya yang sudah punya, mungkin bisa dikurangi posisi dulu. Karena kalau kita lihat untuk ITMG ini ada potensi untuk uji ya, ITMG punya support di level 23.900an. Jadi untuk area support dari ITMG, kalau misalnya sudah punya mungkin bisa kurangi posisi. Karena ada potensi untuk area supportnya tadi di 23.900an. Baik, posisi penutupan hari ini 26.300, masih ada peluang ke level 23.000an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Ratis, saya akan coba update terlebih dahulu posisi penutupan indekar gasam kabungan di sesi kedua hari ini setelah mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Akhirnya di penutupan sesi kedua indekar gasam kabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,20% dan ditutup di level 6.663,114. Di mana level ini tidak berbeda jauh dengan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 6.661,468. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke grafis yang pertama, posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya pemirsa. Seperti MNC36 menguat di 0,25% di 354,616. Kemudian Jakarta Islamik Indek melemah di 0,48%. LQ45 menguat di 0,16% di 931,212. Sementara rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur memimpin penguatan di 0,83%. Konsumsi non-primar menguat di 0,25%. Energi menjadi pemberat di 1,14%. Dan teknologi juga melemah di 0,97%. Saham saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Di antaranya adalah perbankan BICAP, BBCA, kemudian BBRI dan BBNI dari infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom, BBCA di 8,825, BBRI di 5,225, BBNI di 8,775, dan Telkom di 4,010. Terakhir kita akan coba lihat saham saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat. Ada Goto, melemah di level 113+, dari pertambangan Batu Barak Adaro. Tadi pun juga sempat kita singgung di 2,550. Dan Breeze yang kemarin sempat auto-reject bahwa hari ini melanjutkan pelemahan di 1,595. Dan RAAM juga melemah di 595. Ya, beberapa data yang berhasil diimpun oleh tim produksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Terutama menghadapi perdagangan di Jumat Jelang Libur akhir pekan nantinya. Terutama menghadapi perdagangan di Jumat 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 Jumat.